Bikin, dia nyanyi, dia yang produserin, dia yang bintangin video klipnya ya. Sama dia yang komentarin. Dan dia yang komentarin. Nah, lengkap ya. Lengkap ya, karena memang serba bisa multi-talent, tetap ya. Jadi kita juga, once again, wish happy birthday juga untuk dia. Ya, mungkin itu sama juga sama Lenatan, BCL, itu kayaknya they found fountain of beauty, gak sih? Itu selalu awet muda. Setuju, selalu awet muda dan walaupun juga sudah punya anak satu ya, BCL kan terlihat selalu stunning berbusara. Selalu stunning. Sama halnya seperti seorang Ririn Eka Wati nih, anaknya sudah dua, bahkan yang pertama juga sudah ABG. Gak ABG, udah teenager, tapi tetap aja gayanya memang kayak ABG dan juga gusarannya keren-keren banget. Bisa dikatakan salah seorang fashion icon. Iya, dan katanya salah satu tipsnya adalah ice cream. Hah? Di apain di maskarin? Nah, itu dia, makanya pengen tau ice cream atau warna cream, kita gak tau. Seperti apa berita, kita ngebahasih saat lagi, tetap di Instant Pagi. Sub indo by broth3rmax Berkarir sebagai pabrik figur, tentu mengharuskan setiap selebritis menampilkan gaya berbusana yang maksimal dalam berbagai kesempatan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Ririn Eka Wati. Rupanya dalam menjalani aktivitas di dunia hiburan, ibu dua anak itu pun memiliki gaya berbusana yang kerap digunakan. Lantas, seperti apa fashion dari seorang Ririn Eka Wati? Yuk kita saksikan saja bersama pemirsa Insert. Hai pemirsa Insert, ketemu lagi dengan saya Ririn Eka Wati. Dan disini saya lagi di Kelapa Gading, lagi mau melihat-lihat, mau tau gak sih bagaimana style Ririn seperti apa? Aku akan kasih tau model-model baju yang aku suka seperti apa ini. Ketika ditemui di suatu acara di daerah Kelapa Gading, Ririn Eka Wati mengungkapkan seperti apa gaya fashion yang disukai oleh artis cantik yang disatu ini. Menurut pengakuan artis kelahiran balik papan ini, dirinya lebih menyukai busana yang memiliki warna dasar seperti hitam, putih, grey, dan lainnya. Nah, aku kan sukanya yang basic-basic color gitu, hitam, putih, grey, dan ini salah satu dress yang menurut aku kece. Tinggal dipakein belt aja, terus pakein anting, high heels, udah kece. Jadi tetep keliatan, shape badannya tuh masih keliatan. Oh, ini ada satu, aku paling suka yang ini tadi, aku udah lihat yang ini. Nah, ini dia. Aku ngebayangin sih, kayak tinggal pake celana lejing doang gitu. Tinggal pake kaos sama sepatu cat, ini udah terlihat keren. Ini wearable banget sih, kalau aku bilang. Karena warnanya, one of my favorite color putih, warna-warna basic gitu. Setelah memilih satu atau dua baju yang cocok dengan gaya berbusananya itu, rupanya Ririn memiliki tips penting untuk wanita di luar sana dalam memilih busana. Ini tuh kayaknya semua cewek harus punya deh warna ini, warna krem. Tuh. Kenapa ini selalu apa harus punya? Karena ini bisa di mix and matte sama baju, warna apapun. Bisa dipake kemeja, bisa pake kaos. Dan warnanya netral banget, jadi bisa di mix and matte sama warna apa aja. Di balik keanggunannya dalam setiap berbusana, rupanya Ririn Ekawati memiliki style yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Artis 36 tahun itu berujar, bahwa Ririnnya lebih menyukai gaya ala street style. Ya, itu tadi beberapa item yang biasanya, atau yang memang harus aku punya warna-warna basic, aku paling suka. Aku tuh lebih ke street style, suka yang oversize, jadi kayak umpamanya pake kemeja kegedean, kaos oblong gitu, sepatu cat. Aku tuh lebih casual chic kalau sehari-harinya, jadi lebih yang nyaman aja gitu dipakenya. Lebih lanjut, Ririn menambahkan, sejak kecil dirinya sudah menyukai dunia fashion. Hal tersebut dikarenakan pengaruh sang mama yang suka mendandaninya sejak kecil. Bahkan hingga kini, Ririn kerap mengenakan baju sang mama ketika muda, untuk dipadu-padankan dengan gaya fashionnya. Dari kecil sebenarnya aku suka fashion sih. Terus baju-baju mama aku yang dulu waktu dia muda sampai sekarang pun ada beberapa yang masih bisa kepake sama aku. Dan ya, suka aja fashion sampai saat ini. Sampai jumpa.